Kitab Raja-Raja yang pertama, pasal 13 Nabi Allah dari Yehuda Ketika Yerobeam sedang berdiri di depan Mizbah di Betel untuk membakar kemenyan bagi patung anak lembu emas itu, datanglah seorang hamba Allah dari Yehuda kepadanya. Atas perintah Tuhan, hamba Allah itu berseru dengan nyaring kepada Mizbah itu. Hai Mizbah, hai Mizbah, Beginilah firman Tuhan. Seorang anak bernama Yosia akan lahir dari keturunan Raja Daud. Ia akan mempersembahkan para imam dari kuil-kuil bukit pengorbanan sebagai kurban bakaran di atasmu, dan tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Sebagai bukti bahwa amanat ini sungguh firman Tuhan, maka inilah yang akan terjadi. Mizbah ini akan terbelah dua, dan abu di atasnya akan berhamburan ke tanah. Katanya. Mendengar perkataan hamba Allah itu, Raja Yerobeam sangat marah. Sambil mengulurkan tangannya, ia berseru kepada pengawal-pengawalnya. Tangkap orang itu. Tetapi seketika itu juga tangannya yang terulur itu menjadi kejang dan tidak dapat ditarik kembali. Dan tiba-tiba Mizbah itu terbelah. Abu di atasnya berhamburan ke tanah, tepat seperti yang telah dikatakan oleh hamba Allah itu atas perintah Tuhan. Raja berseru kepada hamba Allah itu. Tolong mintakan belas kasihan Tuhan Allahmu. Dan berdo'alah untuk aku, supaya tanganku dapat pulih kembali seperti semula. Maka berdo'alah hamba Allah itu kepada Tuhan, dan tangan Raja pun kembali seperti semula. Lalu Raja berkata kepada hamba Allah itu, Ikutlah ke rumahku, supaya engkau dapat beristirahat sejenak dan menikmati makanan. Aku akan memberikan hadiah kepadamu. Tetapi hamba Allah itu berkata kepada Raja, Meskipun separuh istanamu hendak kau berikan kepadaku, aku tidak akan ikut dengan engkau. Bahkan aku tidak akan makan atau minum sedikitpun di tempat ini. Karena Tuhan telah memberikan perintah kepadaku agar aku jangan makan atau minum di tempat ini, dan jangan kembali ke Yehuda melalui jalan yang sama yang telah kutempuh ketika aku datang ke Betel. Lalu hamba Allah itu pulang melalui jalan lain. Di Betel, ada seorang Nabi yang sudah lanjut usia. Anak-anak Nabi itu pulang dan menceritakan kepadanya segala yang telah dilakukan oleh hamba Allah dari Yehuda itu dan apa yang dikatakannya kepada Raja. Jalan mana yang diambilnya? Tanya Nabi tua itu. Anak-anaknya memberitahukan jalan yang telah diambil oleh hamba Allah dari Yehuda itu. Cepat, pasangkan pelana ke ledaiku, kata Nabi tua itu. Setelah pelana itu dipasang, ia naik ke atas keledainya dan mengejar hamba Allah itu. Ia menjumpainya sedang duduk di bawah sebuah pohon yang rindang. Nabi tua itu bertanya kepadanya, Engkaukah hamba Allah yang berasal dari Yehuda itu? Ya, benar, jawabnya. Lalu berkatalah Nabi tua itu kepadanya, Marilah singgah di rumahku untuk makan. Tidak, terima kasih, jawabnya. Aku tidak dapat singgah karena aku dilarang makan atau minum selama ada di betel. Dengan tegas, Tuhan memberi perintah agar aku menaati larangannya dan Tuhan juga telah melarang aku pulang melalui jalan yang sama yang telah kutempuh ketika aku datang. Nabi tua itu berkata, Aku juga seorang Nabi, seperti engkau. Seorang malaikat datang kepadaku untuk menyampaikan perintah Tuhan agar engkau diajak pulang ke rumahku dan diberi makan serta minum. Tetapi sebenarnya orang tua itu berbohong kepadanya. Maka hamba Allah itu balik lagi dan ikut dengan Nabi tua itu ke rumahnya. Lalu makan serta minum di situ. Ketika mereka sedang makan, datanglah firman Tuhan kepada Nabi tua itu dan ia berseru kepada hamba Allah dari Yehuda itu. Beginilah firman Tuhan. Engkau telah melanggar perintahku dan balik lagi. Engkau datang ke tempat ini dan telah makan serta minum di sini. Di tempat yang telah kularang engkau makan dan minum. Maka tubuhmu tidak akan dikubur dalam makam nenekmu yangmu. Selesai makan dan minum, baginya disediakan keledai yang sudah diberi pelana. Hamba Allah itu pun pulanglah. Tetapi di tengah jalan, ia tiba-tiba diterkam oleh seekor singa sampai mati. Mayatnya tergeletak di jalan, sedangkan keledai dan singa itu berdiri di sampingnya. Orang-orang yang melewati tempat itu melihat mayat hamba Allah yang tergeletak di situ dengan seekor singa dan seekor keledai berdiri di sampingnya. Mereka menceritakannya kepada orang-orang yang ada di betel, tempat kediaman Nabi tua itu. Ketika Nabi tua itu mendengar apa yang telah terjadi, ia berkata, Itulah hamba Allah yang telah melanggar perintah Tuhan. Tuhan menggenapi apa yang telah diperingatkannya kepadanya, sehingga matilah dia diterkam singa. Kemudian ia berkata kepada anak-anaknya, Pasangkan pelana keledai ku. Mereka melaksanakannya. Lalu berangkatlah Nabi tua itu dan menemukan mayat hamba Allah itu tergeletak di jalan dengan keledai serta singa itu masih berdiri di sampingnya. Singa itu tidak memakan mayatnya dan tidak menerkam keledainya. Nabi tua itu mengangkat mayat hamba Allah itu ke atas keledainya dan membawa dia kembali ke kota untuk diratapi dan dikuburkan. Mayat itu dikuburkan di dalam kubur Nabi tua itu sendiri dan Nabi tua itu meratapi dia. Setelah itu ia berpesan kepada anak-anaknya, Bila aku mati, kuburkanlah aku bersama-sama dengan hamba Allah ini. Taruhlah tulang-tulangku di samping tulang-tulangnya. Karena Tuhan telah memerintahkan kepadanya untuk menyampaikan kutuk terhadap misbah di Betel dan terhadap kuil-kuil bukit pengorbanan di kota-kota Samaria. Dan hal itu pasti akan terjadi. Meskipun telah diberi peringatan oleh hamba Allah itu, Yerobiam tidak meninggalkan perbuatannya yang jahat. Malah sebaliknya, ia mengangkat banyak imam untuk kuil-kuil di bukit-bukit pengorbanan itu dari segala golongan orang. Mereka bertugas menyelenggarakan upacara kurban kepada berhala-berhalanya. Setiap orang yang mau, boleh menjadi imam. Perbuatan itu merupakan dosa yang besar. Akibatnya, kerajaan Yerobiam hancur dan semua keturunannya ditumpas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!